Aku bangga-bangga punya istri seperti kamu, Fisya. Terima kasih, ya. Terima kasih, Fisya. Saya minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Saya pribadi, bukan atas nama Dewan. Rumah sakit ini... banyak jasanya pada saya. Nggak mungkin saya lupakan hanya karena satu masalah. Dia bikin saya sadar kalau saya nggak perlu terbelenggu dalam situasi saya. Biar saya bisa melepas perasaan tanpa harus ditahan-tahan. Teriak sekencang-kencangnya. Tapi mungkin memang ini keputusan yang terbaik, El. Fisya, lu tuh jangan terlalu terburu-buru nanti keputusan, nanti lu nyesel. Gue tuh tahu. Alif nggak mungkin mau sama perempuan lain selama gue masih ada di hidupnya dia. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu sama gue, El. Terus Fatih gimana? Masih harus tetap mikirin Fatih, loh. Saya nggak mau itu sampai terjadi. Ini adalah misi pribadi saya dan... ...saya nggak mau ada masalah dari luar. Ya, oke. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Cuman gue nggak nyangka aja bakal secepat ini ya. Kamu jangan nangis. Jangan sedih, jangan sedih. Udah-udah, udah-udah, udah. Kamu datang di tempat yang tepat, Fisya. Dan di sini... ...aku mau melamar istri kedua aku. Dimana calonnya, Mas? Ada di hadapan aku sekarang. Maksudnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.